Itu adalah Felicia Christine, tepukannya yang punya Shalom Wah, mana nih suaranya, kok lemas Anak Tuhan gak boleh lemas ya Sekali lagi lebih semangat Shalom Bari kemulaan Tuhan Nah, ada yang sudah kenalan saya? Wow, cukup banyak ya Cukup banyak yang belum kenal maksudnya Kata orang tak kenal maka tak sayang Jadi kita kenalan dulu ya Nama saya Felicia Christine Biasa dipanggil Felicia Oke, itu perkenalan singkat sayang Sekarang kita kembali ke karton Eh, kefirman Tuhan Hari ini saya akan bawa nama kotbah Yaitu Tajam Wow, apa itu Tajam? Kita akan belajar ini satu persatu Yang pertama kita belajar dari Yunus Di Yunus satu Tuhan memerintahkan Yunus Untuk memerintahkan firman ke Nineveh Tetapi Yunus tidak mau Akhirnya Yunus ditelan ikan besar Dan tinggal-tinggal di tiga maaf Dalam perut ikan Kemudian Yunus bertobat Dan Tuhan memerintahkan ikan itu Untuk memuntahkan Yunus Ih, gak kebayang ya Gimana baunya? Ada yang mau seperti Yunus Sudah sakit Sudah bangkrut Baru bertobat Dan tidak dimayani Tuhan Giliran sehat Kemana aja Proksis Waktu kaya Kemana aja Tiong-tiongan terus Bertobat dahulah sekarang Jadi, poin pertama dari Tajam Tanya ialah Taat terhadap Panggilan Tuhan Yang kedua Kita belajar dari Saul Saul berasal dari Suku Benamin Suku yang terkecil di Israel Tetapi Tuhan mau memilih Dan mengurah bisau Tuhan tidak melihat Siapa kita Besar atau kecil Kaya atau miskin Tuhan sanggup Memakai siapa saja Untuk menjadi alat Kemuliaannya Tetapi Bagaimana sikap hati Saul Ketika dia sudah menjadi raja? Kita baca bersama-sama Di 1 Soma 18 Et 8 Soma 9 Lalu bangkitlah Amaran Saul Dengan sahat Dan perkataan itu Menyebalkan hatinya Sebab pikirnya Pada daud Diperhitungkan mereka Berlaksa-laksa Tetapi Kepadaku Diperhitungkannya Beribu-ribu Akhir-akhirnya Jabatan raja itu pun Jatuh kepadanya Sejak hari itu Maka Saul Selalu Mendengi daud Ketika Kita sudah dipakai Tuhan Dan luar biasa Tiba-tiba Ada teman kita Yang dipakai Tuhan Lebih dari kita Kita Menjadi iri Dan marah Ketika Kita iri Dosa Sudah menguasai kita Dan roh Allah Kundun dari kita Amsal 4 33 Jagalah hatimu Dengan segala Kauspadaan Karena dari situlah Terpancar Kehidupan Jadi Penting sekali Puan kedua Dari tajam Janya Ialah Jagah hatimu Sama-sama kita katakan Jagah hatimu Yang ketiga Kita belajar dari Petrus Yohanes 21 L15-17 Tiga kali Petrus pernah Menyangka Yesus Tiga kali juga Yesus Dan penuh kasih Meyakinkan Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Petrus pun Jadi murid Yesus Yang setia Dan bahkan Dari hidupnya Petrus Wafat Dengan cara Bisa Terbalik Dalam layani Sudahkah Kita memikiki Kasih Kasih Tadak Tuhan Dan kasih Tadak Sama Matius 22 37 39 Kasihilah Tuhan Alamu Dan Seginap Hatimu Dan yang Sekirap Juamu Dan yang Sekirap Akal Budimu Itulah Hukum Yang Terutama Dan yang Pertama Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Ialah Kasihilah Sama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Jadi Pertiga Dari Tajam M Nya Ialah Mengasihi Dengan Sungguh Mulai Hari ini Marilah Kita Semua Menjadi Anak Tuhan Yang Tajam Taat Jaga Hati Dan Mengasihi Tuhan Setah Sesama Kita Dengan Sungguh Sungguh Mari Bapak Ibu Dan Teman Teman Semua Saya Undang Kita Sama-sama Langkit Berdiri Dan Berdoa Tuhan 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 Yesus Terima Kasih Untuk Kebenaran Filman Engkau Berikan Pengertian Mu Pada Setiap Kami Agar Kami Selalu Taat Dalam Layani Engkau Kami Mau Menjaga Hati Bersih Dalam Dan Kami Mau Mengasihi Engkau Setah Sesama Kami Dan Sungguh Sungguh Bila Pelayanan Kami Menjadi Berkat Dan Mempermulihkan Namamu Senantiasa Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Yang Diberkati Tuhan Sama-sama Katakan Amen Shalom Tuhan Yesus Memberkati Oke Bukan Lagi Buku Previs Kristi Kristi Terima kasih.